yang tesis itu harus diuji secara ilmiah di depan para ahli lah yang uji imat siapa? dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tukadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin Allah wasmat Allah wasmat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber ayat biasa yang tetap santu dan bahas sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa benar-benar pahala sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah swt dalam sehat yang manfaat amin ya rabbalah alamin oke guys alhamdulillah efeknya debat nasa kemarin itu panjang guys alhamdulillah setelah Gus Koyom tadi ini sekarang kita lihat akan kita reaksi sama-sama pendapat dari dokter Khalili Hasid MUD ya beliau seorang dokter kita lihat penjelasannya penjabarannya ya istimewa ini bismillahirrahmanirrahim kita simak ya guys sahabat iman yang dirahmati oleh Allah swt pada tanggal 27 Agustus kemarin kita sama-sama menyaksikan perdebatan seru mengenai nasabah alawi yang mempersoalkan buku karya Pak Imaduddin yang membantah yang menafikan nasabah alawi itu bersambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan ada sosok Syed Ubaidillah itu yang tidak ada namanya dalam catatan buku nasab yang ditulis sezaman dengan Syed Ubaidillah atau yang dekat dengan sezaman Syed Ubaidillah kesimpulannya adalah perdebatan itu Pak Imaduddin dengan timnya yang mewakili itu tidak bisa mempertahankan argumentasinya jadi tulisan karya Pak Imaduddin itu dibantah dan tidak bisa terjawab kalah telak sangat telak sekali sehingga argumentasi yang mendukung nasabah alawi bersambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memenangkan perdebatan dengan kemenangan yang saya kira kita bisa menyaksikan sendiri itu kemenangan yang cukup telak nah saya ingin berkomentar sedikit pada aspek yang lain jadi kalau kita telak karya Pak Imaduddin tentang penolakan dia terhadap nasabah alawi dengan alasan bahwa tidak ada kitab nasab yang menulis sosok Syed Ubaidillah itu catatan nama Syed Ubaidillah itu baru muncul dalam kitab nasab ratusan tahun setelahnya nah ini sebetulnya kalau kita perhatikan ada kemiripan dengan metode atau pendekatan dari orientalis yang menolak hadis-hadis nabi ada orientalis namanya Yosef Sad ya itu antara lain dia menulis tentang hadis-hadis hukum dia menafikan bahkan hadis yang tercantum dalam kitab Bukhari ya hadis yang tercantum dalam sahih muslim itu semuanya palsu dibuat oleh para ulama khususnya para fukoha jadi hadis itu menurut orientalis itu dibuat setelah abad kedua hijriah karena sebelum abad kedua hijriah tidak ada buku hadis kitab hadis yang resmi ditaduin oleh para ulama jadi sebelum muwatta imam malik itu belum ada kitab hadis yang ditaduin secara resmi sehingga dengan asumsi itu kemudian orientalis percaya bahwa hadis itu baru dibuat pada setelah abad kedua hijriah dan buku-buku hadis banyak gitu buku-buku fikir banyak tentang itu nah ini kemudian dibantah oleh seorang ulama kontemporal Syekh Mustafa Azami dalam desertasinya dia membantah bahwa meskipun tidak ada buku yang ditaduin sebelum abad kedua tapi ada catatan-catatan dalam suhifat-suhifat dan sanat itu bersambung itu dibuktikan oleh Syekh Mustafa Azami dalam desertasinya dia kemudian membantah mendapat Joseph Sa dengan teori common link dengan teori growing back dan sebagainya yang mana itu akhirnya terbantahkan semua dan ini di uji desertasinya di uji oleh di depan orientalis juga akhirnya sampai sekarang pun bantahan daripada Mustafa Azami ini dia ada orientalis yang membantah lagi sebetulnya nah ini kalau kita perhatikan ini mirip dengan metode yang digunakan oleh Pak Imaduddin dalam karyanya saya tidak menyebut tesis karena tesis itu karya yang mengikuti metodologi ilmiah dan di uji di depan para ahli lulus tapi ini saya kira dari segi metodologi itu tidak mengikuti metodologi karya ilmiah apalagi belum di uji oleh karya oleh seorang ahli kemarin saya dalam perlebatan tidak bisa mempertahankan itu paling tidak itu kalau dikatakan tesis kemarin itu ujian tesisnya tapi gagal tidak lulus ujian tesisnya karena tidak bisa membuktikan bahwa tidak adanya buku nasab yang mencatat Said Ubedillah itu bukan berarti Said Ubedillah itu tidak ada sosok yang tidak ada kemudian diadakan oleh kaum yang mengaku Ba'alawi keterunan nabi tidak ada catatan-catatan bahkan dihafalkan seperti itu sebagaimana hadis dulu dihafalkan hafalan lebih kuat daripada tulisan pada masa abad kedua sebelum abad pada masa kedua hijriah dan ini berlaku pada ulama-ulama setelahnya bahwa hafalan itu sangat kuat dan kadang-kadang tulisan itu ada salahnya tapi kalau ulama perawi itu menghafalkan satu riwayat itu tidak 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 apa tidak keliru ya itu perawi yang mautuk perawi yang tidak bo'if perawi yang ini dan sebagainya bahkan sangat hati-hati para perawi Nah Said Ubadila ini sudah syuhrah sudah masyur sudah dikenal kalau orang tua kita tidak ada orang tua kita orang dulu kadang-kadang banyak yang tidak punya akte kelahiran ya apakah kemudian diragukan nasabnya ayah saya itu diragukan anak sebagai orang tuanya itu tidak karena orang semua tahu bahwa orang tua saya ini bin fulan bin fulan orang pada tahu tidak ada catatan dalam akte lahirnya seperti itu tidak ada nah ini sama Said Ubadila tidak ada akte lahirnya pada masa itu ya karena belum di belum ditadwin secara resmi ya nah apakah metode ini metode Pak Imaduddin ini mengadopsi metode yang digunakan orientalis Wallah Alam saya kira saya juga tidak tahu tapi yang jelas kebatilan itu pasti ketemu dengan kebatilan kalau Al-Hak itu pasti ketemu dengan Al-Hak tidak mungkin kebatilan itu ketemu dengan Al-Hak ya Masya Allah Jazakumullah khaira jaza dokter Khulili ya dokter Khulili Hasib MUD ya Alhamdulillah ada beberapa catatan disini ya yang paling utama yang gue ngeliat ini Alhamdulillah ya gara-gara imat ini akhirnya ulama banyak angkat bicara Alhamdulillah Alhamdulillah dia akan mau menyerang Robito gitu ya tapi ternyata banyak orang yang ngomong akhirnya membela kenapa yang hak itu tetap hak yang batil tetap batil dan dari tadi ini disini yang juga jadi garis bawah gue adalah metodenya imat itu bukan tesis tesis dari mananya kalau tesis itu ya diuji melalui ujian ini bisa dibilang tesis gak ada yang uji waktu mau diuji orang yang punya tesis malah kabur malah ngutus wakil ini bukan tesis tapi Alhamdulillah dengan pendapatnya beliau ini beliau ini seorang dokter jadi aslinya ya gue melihat imat ini ini ada-ada yang menunggangi sih Wallahualam menurut gue apa ini kepentingannya Wallahualam cuman keliatan banget gitu tesis dari mananya tesis tesis itu benar ini seorang dokter yang ngomong ya tesis itu harus diuji secara ilmiah di depan para ahli nah yang uji imat siapa siapa yang uji imat ini gak ada gak lewat ujian mengarang bebas lalu dibilang tesis orang disuruh perjaya dia bikin orang kelompok-kelompok tapi ya begitu nah ini kembali kepada kalian yang menerima yang menerima imat ya silahkan ya bahkan ini jelas dokter ini tadi ya tesis dari mana tesis tesis itu kalau udah melewati tahap ujian ini kan belum ada tahap ujian dan ya memang mirip orientalis orientalis barat dalam menolak hadit ya katanya gak ada gak ada buku sezaman ya nah itu Al-Quran bisa ditolak juga itu nanti ya hadis-hadis nabi ditolak sama orientalis barat karena tidak ada buku yang sezaman apakah itu menghapuskan catatan catatan lain kan kagak nah ini ini yang dia alhamdulillah makin kesini makin banyak yang berbicara ya jadi sebenarnya imat udah lah mahat dan pendukung lo udah lah tobat ya insyaallah kasih kita hidayah udah balik deh mahat gak usah begini kesian lu ntar di dunia aja udah begini lu malunya gimana di akhirat ntar ya mudah-mudahan kita doain dah semuanya itu udah berhidayah dan buat dokter terima kasih penjelasannya insyaallah jadi manfaat buat kita semuanya dan menjadi jariah buat antum dan keluarga antum babila taufiq walidayah warahmatullahi wabarakatuh ini tesis dari imat itu tesis itu kalau melalui ujian ini di uji juga kagak ya imat bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobat kayak crunchy crunchy gitu depannya jadi hmm 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 kamu tau hmm crunches di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau gue pingin langsung pesen aja itu ada nomor WA nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapet produsen golden pro MHA MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari 3 kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama surawat nomor saudara alhamdulillah 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 dah begitu aja sehari 3 kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh dah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya selamat menikmati terima kasih